jika melihat soal seperti ini maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep turunan jika kita punya fx adalah ax-n maka turunannya adalah fx-x yaitu a dikali n dikali x-n-1 pada soal ini kita diminta mencari koordinat dari titik stasionernya dan juga mencari titik di mana nilainya maksimum atau nilainya minimum untuk soal A kita akan memisalkan fx-nya itu adalah 2x maka 3 ditambah dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 72x ditambah dengan 5 nah disini kita akan mencari titik stasionernya yaitu titik ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0 caranya adalah kita turunkan fx-nya ya 2x pangkat 3 diturunkan akan menjadi 2 dikali 3 dikali dengan x kuadrat ditambah dengan turunan dari 3x kuadrat adalah 3 dikali 2 dikali dengan x turunan dari minus 72x adalah minus 72 turunan dari plus 5 adalah 0 nah ini sama dengan 0 ya maka disini kita dapatkan 6x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangi dengan 72 sama dengan 0 nah ini kita bisa faktorkan 6 dikali x kuadrat plus x minus 12 sama dengan 0 nah ini bisa kita faktorkan menjadi 6 dikali dengan x plus 4 dikali dengan x min 3 sama dengan 0 pembuat 0x plus 4 adalah x sama dengan minus 4 pembuat 0x min 3 adalah x sama dengan 3 nah kita akan mencari nilai fx ketika x-nya sama dengan minus 4 dan ketika x-nya sama dengan 3 caranya adalah kita substitusikan x sama dengan minus 4 ke dalam fx-nya maka akan menjadi 2 dikali minus 4 pangkat 3 ditambah dengan 3 dikali minus 4 kuadrat dikurangi 72 dikali minus 4 ditambah 5 ya ketika dioperasikan ini hasilnya adalah 213 selanjutnya kita mencari f dalam kurung 3 ini adalah 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurangi dengan 72 dikali 3 ditambah dengan 5 maka setelah dioperasikan ini nilainya adalah minus 130 jadi kita punya koordinat dari titik stasionernya adalah minus 4,213 dan juga 3, minus 130 perhatikan bahwa nilai dari 213 itu lebih besar dari minus 130 ya maka koordinat titik ini adalah koordinat titik maksimumnya dan juga koordinat titik ini adalah koordinat titik minimumnya cara yang serupa kita terapkan untuk soal B ya pada soal B kita misalkan fx-nya itu adalah 2x ditambah x kuadrat min 4x pangkat 3 kita akan cari titik ketika f aksen x-nya itu bernilai 0 turunan dari 2x adalah 2 turunan dari x kuadrat adalah 2x turunan dari min 4x pangkat 3 adalah minus 4 dikali 3 dikali dengan x kuadrat sama dengan 0 maka disini kita dapatkan minus 12x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 2 sama dengan 0 ini kita bisa faktorkan menjadi minus 2 dikali dengan 6x kuadrat dikurangi x dikurangi dengan 1 sama dengan 0 ini bisa kita faktorkan ya menjadi minus 2 dikali dengan 3x plus 1 dikali dengan 2x minus 1 sama dengan 0 pembuat 0 3x plus 1 adalah x sama dengan minus 1 per 3 pembuat 0 2x minus 1 adalah x sama dengan 1 per 2 nah kita akan mencari nilai dari fx-nya ketika x sama dengan minus 1 per 3 dan juga x sama dengan 1 per 2 maka f dalam kurung minus 1 per 3 sama dengan 2 dikali minus 1 per 3 ditambah dengan minus 1 per 3 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali minus 1 per 3 pangkat 3 ketika dihitung ini akan menghasilkan nilai minus 11 per 27 selanjutnya kita akan menghitung f dalam kurung 1 per 2 ya ini adalah 2 dikali 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali 1 per 2 pangkat 3 setelah dihitung ini akan menghasilkan nilai 3 per 4 jadi koordinat dari titik stasionernya yaitu minus 1 per 3, minus 11 per 27 dan juga 1 per 2, 3 per 4 perhatikan bahwa 3 per 4 itu lebih dari minus 11 per 27 ya maka ini adalah titik minimumnya ini adalah koordinat titik maksimumnya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati